5 Fakta, Pak Pak, Makanan Sampah di Filipina Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang 5 Fakta, Pak Pak, Makanan Sampah di Filipina Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami, terima kasih. Filipina, dengan kekayaan budaya dan keindahan alamnya, juga menyimpan realitas yang cukup memberi hatinkan, yaitu fenomena makanan yang dikenal sebagai Pak Pak. Ini bukanlah makanan yang disiapkan dengan resep khusus atau bahan-bahan segar, melainkan makanan yang dihasilkan dari limbah makanan. Berikut adalah 5 fakta tentang Pak Pak di Filipina. 1. Asal-usul Pak 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 Pak, merupakan istilah dalam bahasa Tagalog yang berarti, mengguncang, atau menepuk-nepuk. Makanan ini dikenal sebagai makanan yang diambil dari sisa-sisa makanan yang dibuang, seperti sisa-sisa makanan dari restoran, pasar, atau bahkan tempat pembuangan sampah. Para pelaku usaha makanan murah sering memanfaatkan makanan ini dengan mencucinya, mengolahnya kembali, dan menjualnya dengan harga yang terjangkau. 2. Proses Recikling Makanan Praktik, Pak Pak melibatkan proses Recikling, atau daur ulang makanan yang sebelumnya sudah dikonsumsi oleh orang lain. Biasanya, makanan ini diambil dari tempat pembuangan sampah, kemudian dicuci, diolah kembali, dan disajikan kembali sebagai hidangan murah. 3. Masalah kesehatan yang dihadapi Salah satu masalah utama terkait, Pak Pak, adalah risiko kesehatan yang dihadapi oleh konsumennya. Makanan ini seringkali tidak melewati standar kebersihan dan keamanan pangan. Kondisi sanitasi yang buruk dalam pengolahan kembali makanan ini dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan infeksi. 4. Tersedianya di Kawasan Perkotaan Makanan jenis, Pak Pak, biasanya lebih umum ditemukan di kawasan perkotaan Filipina, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan makanan murah dan kebutuhan akan pilihan makanan yang terjangkau bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sebuah kantong daging Pak Pak biasanya dihargai sekitar 20 peso, atau setara dengan 5.000 rupiah ketika dijual kepada pemilik restoran yang berada dalam kondisi kurang bersih. Kemudian, daging tersebut diolah menjadi beberapa porsi hidangan ekonomis. Setelah dicuci hingga bersih, daging Pak Pak dicampur dengan berbagai saus, sayuran, dan rempah-rempah. Satu porsi hidangan ini ditawarkan dengan harga sekitar 10 peso, atau setara dengan R2 500 rupiah. 5. Tantangan regulasi dan kesadaran masyarakat Meskipun pemerintah Filipina telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan menegakkan regulasi terkait kebersihan dan keamanan pangan, tetapi implementasinya seringkali tidak konsisten. Selain itu, kesadaran akan risiko kesehatan yang terkait dengan mengonsumsi Pak Pak masih rendah di kalangan masyarakat yang membutuhkan akses makanan murah. Akhirnya, makanan sampah atau Pak Pak merupakan masalah yang kompleks di Filipina, melibatkan aspek ekonomi, kesehatan, dan sosial. Meskipun ada upaya untuk mengatasi masalah ini, tantangan dalam menangani praktik ini tetap ada dan memerlukan kerja sama antara pemerintah, industri makanan, dan masyarakat untuk mencari solusi yang lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang asal-usul dan dampak dari Pak Pak, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya akses terhadap makanan yang aman, bersih, dan berkualitas bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Nah demikianlah video kali ini tentang 5 fakta, pat-pat, makanan sampah di Filipina. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips, dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.